Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGE? Terima kasih. SGE Terus terang SGE saya nggak paham. SGE itu apa? SGE itu adalah State of Global Islamic Economy. SGE itu adalah State of Global Islamic Economy. Saya mau bertanya Pak mengenai strategi Mas Gibran yang tadi mengajukan pertanyaan dengan istilah-istilah sulit. Dan terlihat sekali Gus Imin dan juga mungkin Pak Mahfud tadi kesulitan untuk menjawab itu. Bagaimana tanggapan tim Nas Anis mengenai strategi tersebut? Terima kasih. Sebagai pertanyaan tentu sah-sah saja. Dan publik nanti akan menilai apakah memang ini format cerdas-cermat untuk hafalan atau ini format tentang ideologi, gagasan, nilai yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan. Gibran, kan dia percaya diri. Bahwa SGE itu kan... Bahasa Indonesia SGE. Ya, SGE. Versi Jawa-nya kan? Versi Gibran-nya. Versi Gibran-nya. Dia kan mengatakan posisi Indonesia berada di tanggung 10. Oke. Tapi data yang dikonfirmasi oleh jutaan rakyat terlihat bahwa Indonesia itu kan masuk keempat besar. Ya. Dan lebih khusus pada makanan produk, makanan halal Indonesia itu nomor dua. Sesudah Malaysia. Oke. Nah, kalau itu juga ditarik dalam praktek ekonomi seriat di Solo, itu juga tidak terbukti. Karena Solo ini kan identik dengan konsumsi daging anjing terbesar di Indonesia. Hampir satu minggu itu kan 600. Ini serius nih? Serius. Oke. Bisa di... Karena saya mengikuti itu kan, dari zaman Pak Jokowi sampai dengan era Gibran, masalah konsumen daging anjing di Solo itu sangat tinggi. Jadi kalau dia bicara ekonomi seriat, di kuota dia sendiri itu tidak bisa mengatasi masalah. Bahkan dia sendiri mengatakan Gibran itu berkali-kali di media, bahkan Pak Jokowi juga, bahwa Citra Solo itu rusak karena perdagangan makanan daging, anjing. Dan jumlahnya besar sekali. Mereka menggunakan istilah itu, sate jamu. Kemudian pada era Jokowi, mengatakan rumah makan konsumen daging anjing itu harus dirubah dengan istilah, sate guguk. Jadi antara ekonomi seriat dengan realitas praktik kebijakan Gibran di Solo, itu tidak terbukti. Solo sampai hari ini menjadi konsumen pemakan rumah makan daging anjing. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!